Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Abdul Muis. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Perawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Kegiatan tersebut berupa lomba SMA. Talkshow Kebangsaan dan Kirap Kebangsaan dari perwakilan mahasiswa dari semua fakultas. Universitas Perawijaya memperingati hari lahir Pancasila dengan berbagai kegiatan yang bertujuan memupuk nilai Pancasila dalam diri warga UB. Rangkaian kegiatan tersebut diwujudkan melalui lomba SI, talkshow Kebangsaan dan juga Kirap Kebangsaan. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Perawijaya dan juga para pekurus unit kegiatan mahasiswa. Melalui kegiatan ini, Universitas Perawijaya memiliki tujuan agar nilai Pancasila semakin dapat tertanam sesuai dengan era saat ini. Kegiatan ini juga akan menghadirkan berbagai tokoh nasional yang akan memberikan wawasan mengenai makna dari hari lahir Pancasila agar menjadi masukan dan inspirasi baru bagi mahasiswa. Sebagai warga negara Indonesia perlu memperingati tentang hari lahir Pancasila itu. Dan Universitas Perawijaya pun itu perlu untuk mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila itu. Dan kegiatan itu tepat apabila dilakukan di bulan Juni, bulan ini begitu. Kemudian dalam rangka itu, maka kami perlu mengonsep seperti apa kegiatannya. Dan setelah kami lakukan berbagai diskusi dan sebagainya, konsultasi, maka kegiatannya pada intinya ada tiga. Yang pertama adalah lomba penulisan isi tentang Pancasila. Kemudian yang kedua ada talk show, dialog kebangsaan. Dan yang ketiga adalah kirap kebangsaan. Ini kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperingati tersebut. Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni UB, Dr. Setiawan Nujia Sakti memiliki harapan besar lomba esai yang dilaksanakan dalam rangka hari lahir Pancasila. Menjadi bekal bagi peserta untuk menumbuhkan jiwa Pancasila di era saat ini. Lomba esai ini akan menggali ide dan gagasan yang bersumber dari nilai Pancasila agar dapat semakin dipumikan dalam masyarakat. Setiawan berharap nilai tersebut dapat terpatri dalam dada para peserta, terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Rangkaian kegiatan Universitas Brawijaya dalam memperingati hari lahir Pancasila salah satunya dengan mengadakan lomba esai. Lomba ini merupakan upaya dari UB untuk menggali wawasan, gagasan dari para peserta khususnya mahasiswa dalam memaknai dan mengimplementasikan nilai Pancasila pada era saat ini. Melalui lomba esai ini diharapkan mahasiswa khususnya peserta dapat menanamkan nilai luhur Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Selain itu, karya para peserta juga dapat menjadi materi ataupun konten yang dapat disebarkan dan dipahami oleh mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan lomba isai. Ini nanti kita undang siapapun dari seluruh tanah air untuk menulis isai tentang Pancasila. Dengan demikian, dari itu penulisan itu diharapkan rasa jiwa Pancasila akan tertanam pada diri kita semua. Utamanya kepada yang menulis isai tersebut setelah dilombakan dan seterusnya. Kira kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Pancasila yang akan digelar di Universitas Prawijaya pada selasa 20 Juni 2023 merupakan upaya untuk menunjukkan heterogenitas yang ada di UB. Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB, Dr. Setiawan Nurjasak di UB, memiliki mahasiswa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga kemajemukan menjadi keseharian di UB. Melalui kira kemajemukan tersebut dapat diperlihatkan sebagai bagian dari penanaman nilai luhur Pancasila di hati setiap mahasiswa Universitas Prawijaya. Rangkaian peringatan hari lahir Pancasila di Universitas Prawijaya akan ditutup dengan kirap kebangsaan pada tanggal 20 Juni 2023. Kirap kebangsaan ini merupakan perwujudan dari heterogenitas yang ada di Universitas Prawijaya. Sebagai perguruan tinggi yang besar, Universitas Prawijaya memiliki mahasiswa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia hingga luar negeri. Melalui kirap ini diharapkan kebesaran dan kekayaan kehasan Nusantara dapat terlihat dengan jelas dan menjadi kekuatan Universitas Prawijaya. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Setiawan Nurdaya Sakti berharap kirap ini menjadi persemayan dari nilai luhur Pancasila di Sanubari setiap mahasiswa. Sebagai warga negara Indonesia perlu memperingati tentang hari lahir Pancasila itu. Dan Universitas Prawijaya pun itu perlu untuk mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila itu. Dan kegiatan itu tepat apabila dilakukan di bulan Juni, bulan ini begitu. Kemudian dalam rangka itu, maka kami perlu mengonsep seperti apa kegiatannya. Dan setelah kami lakukan berbagai diskusi dan sebagainya, konsultasi, maka kegiatannya pada intinya ada tiga. Yang pertama adalah lomba penulisan isi tentang Pancasila. Kemudian yang kedua ada talk show, dialog kebangsaan. Dan yang ketiga adalah kirap kebangsaan. Ini kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperingati tersebut. Penjualan hewan kurban di Kota Malang pada tahun 2023 mulai mengalami peningkatan. Hal ini diakui oleh Jafar, salah satu pedagang hewan kurban yang membuka lapaknya di kawasan Jalan Panji, Suroso. Menurutnya saat ini sudah mengalami peningkatan permintaan hewan kurban baik untuk kambing maupun sapi. Jafar mengaku sudah menjual lebih dari 70 hewan kurban hingga saat ini. Mendekati Hari Raya Idul Adha penjualan hewan kurban mulai marak terlihat di berbagai sudut Kota Malang. Salah satunya di kawasan Jalan Panji, Suroso, Kota Malang. Melalui lapak di pinggir jalan, para pedagang menjual kambing dan sapi yang dapat dijadikan hewan kurban. Hingga saat ini para pedagang sudah mengalami kenaikan permintaan hewan kurban. Para pemilih sudah mulai melihat dan memilih hewan kurban yang akan dikirim ke berbagai masjid dan musolah. Kenaikan penjualan ini akan terus berlanjut hingga pada saat Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir bulan Juni. Untuk sapinya mulai harga 17 juta. Paling mahalnya? Iya, sampai 25. Sampai 25. Ini lokasinya lapaknya Pak Jafar di mana Pak? Di Araya. Araya, lokasinya di depan Araya gitu. Iya, di depan Araya. Di Simpang Panji, Suroso. Simpang Panji, Suroso. Pak, tren penjualannya Pak sejauh ini gimana Pak? Nanti biasanya itu larisnya di menjelang Idul Adha apa? Jauh-jauh sudah banyak yang pesan di lapaknya Pak Jafar ini. Sekarang saja sudah bayang laku. Mungkin ya, ya selanjutnya lah. Yang di rumah itu sudah laku banyak. Ya sekitar 70-an. 70-an sudah laku. Peningkatan penjualan hewan kurban pada tahun 2023 ini diperkirakan akan terjadi pada hamil 7 atau seminggu sebelum 10 tul hija. Hal ini diakui oleh Jafar salah satu pedagang hewan kurban yang ada di kota Malang. Menurutnya saat ini sudah terdapat kenaikan permintaan namun masih bertahap. Jafar memperkirakan pada hamil 7 atau seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha akan menjadi puncak dari kenaikan permintaan hewan kurban baik sapi maupun kambing. Para pedagang berharap pada tahun ini penjualan hewan kurban akan mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Kenaikan penjualan hewan kurban pada tahun ini diperkirakan akan terjadi mulai pekan depan. Kenaikan umumnya terjadi pada seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir bulan ini. Pedagang hewan kurban di kota Malang mengaku bahwa saat ini sudah terjadi kenaikan permintaan hewan kurban baik kambing maupun sapi. Kenaikan ini diharapkan akan terus terjadi hingga puncak Hari Raya kurban. Para pedagang berharap kenaikan penjualan pada tahun ini akan memberikan dampak ekonomi kepada mereka dan juga para peternak yang ada di Malang Raya. Diharapkan kenaikan penjualan ini menjadi obat karena pada tahun sebelumnya penjualan menurun seiring dengan adanya wabah PMK. Sekarang aja udah hayang laku mungkin ya ya selkan beginilah lah. Yang di rumah itu udah laku banyak ya sekitar tujuh puluhan. Tujuh puluhan udah laku ya? Untuk sapi terus yang disini masih laku dua. Biasanya ramenya itu ya kurang-kurang 10 hari itu sampai satu minggu itu udah laku. Terima kasih telah menonton! Menyambut musim libur sekolah yang akan berlangsung pada akhir bulan ini. Sektor perhotelan di Malang menawarkan berbagai paket liburan. Salah satunya paket school holiday yang ditawarkan oleh Hotel Reis UMM Malang. Melalui paket ini pengunjung hotel dapat menginap dan mendapatkan berbagai kegiatan bagi keluarga. Seperti belajar memasak, melukis, dan merangkai kek selama berlibur di hotel. Paket ini diharapkan dapat meningkatkan okupansi dan memberikan suasana terlibur. Menjelang musim libur sekolah pada bulan Juli 2023 ini disambut dengan antusias oleh sektor perhotelan di Malang Raya. Menyandang status kota wisata, musim libur juga identik dengan kenaikan pengunjung hotel. Untuk itu, pengelola hotel berlomba memberikan paket selama musim liburan. Salah satunya dilakukan oleh Reis Hotel UMM yang meluncurkan paket school holiday dengan menggabungkan paket kamar dan beragam kegiatan untuk tamu. Selama masa liburan, para tamu dapat menikmati kelas memasak, merangkai kek, hingga melukis yang diadakan oleh pihak hotel. Program ini diharapkan menjadi alternatif baru bagi para wisatawan dan keluarga yang akan berlibur di kota Malang. School holiday ini kita tawarkan dari Reis untuk tamu-tamu adalah paket harga kamar mulai Rp600.000. Rp600.000 itu termasuk beri peserta orang, kemudian ke Sengkaling dapat sky ice cream with corn ya, kemudian kata Dito. Kemudian adalah mereka sudah termasuk untuk mendapatkan pelajaran dari chef ya untuk live cooking with kids ya, untuk dekorasi kek ya, seperti itu. Mungkin nantinya itu proses reseparsi untuk perumur liburan sekolah ini apakah beda untuk reseparsi pribadi sama rombongan gitu? Oh ya, kalau itu pasti ada perbedaan ya, cuma mereka bisa pesan lewat OTE ya, oleh Entral Agent atau lewat Vesep kami juga bisa, itu dalam sepaketnya. Jadi kalau untuk grup tinggal tergantung aja mereka mau ambil paket itu atau tidak. Jelang musim liburan, Rai Hotel mengenalkan chef baru, yaitu chef Sobari kepada publik. Sebagai chef baru, Sobari hadir untuk mengenalkan kombinasi makanan Italia dan Nusantara. Sobari mengkombinasikan pasta Italia dengan sambal matah dan rendang yang mewakili cita rasa Nusantara. Perbaduan ini akan menjahit menu baru yang hadir di Skyroof Rai Hotel UMM. Menu ini akan menjahit salah satu unggulan untuk menyambut musim liburan. Rai Hotel Malang memiliki chef baru yang akan menyajikan berbagai menu andalan menyambut musim liburan sekolah. Chef Sobari hadir dengan menyajikan menu kombinasi mie Italia, yaitu pasta, dengan racikan rendang dan sambal matah. Menu kombinasi ini menjadi pilihan chef Sobari karena ingin memadukan cita rasa Nusantara dengan makanan dari luar negeri. Perpaduan ini juga sebagai upaya untuk mengenalkan masakan Nusantara secara global. Perpaduan rasa ini akan memberikan pengalaman menikmati kuliner yang berbeda bagi pengunjung race hotel, sehingga diharapkan menjadi pengalaman berbeda dalam berwisata kuliner di kota Malang. Jadi kami di Sky ini punya spesial menu yang memang kombinasi antara Itali sama Nusantara gitu. Itu kelebihannya. Mungkin belum dapat antara Italia sama Nusantara. Kami coba kombin menjadi suatu menu yang memang spesial dari kami. Italia itu kan lebih cenderung antara visa sama pasta. Pasta ini paling dipaporit, kalau di kita mungkin mie, kalau di Itali kan pasta. Nah pasta ini yang paling laku adalah di sini paling favorit di Indonesia terutama spaghetti sama pettuccini. Nah kami kombinasi menu spesial kami ini dengan bumbu rendang sama sambal matah gitu. Antara masakan Itali sama masakan Bali dan Padang. Kami coba. Kenapa ngambil daerah situ? Karena taste-nya agak sedikit pedas. Nah ini cocok di daerah batu atau Malang yang emang suasainya dingin gitu. Chef Sobari memiliki alasan khusus untuk menggabungkan sambal matah dan rendang dengan pasta Italia. Menurutnya rasa pedas dari kedua makanan tersebut menjadi inspirasinya yang cocok untuk hawa dingin kota Malang. Sobari mengaku sudah berkeliling ke berbagai daerah di Nusantara dan meyakini jika citarasa sambal matah dan rendang pas untuk menjadi bahan kombinasi selama memasuki bulan dingin Juli, Agustus di kota Malang. Menjelang bulan Juli suhu udara di kota Malang akan terasa lebih dingin. Hal ini menjadi inspirasi bagi Chef Sobari untuk menghadirkan makanan yang bercita rasa pedas yang berasal dari kekayaan Nusantara. Mengambil rendang dan sambal matah, Chef Sobari memadukan dengan mie pasta dari Italia menjadi makanan yang hangat dan pedas untuk menemani hawa dingin kota Malang. Kombinasi masakan luar negeri dan lokal ini menjadi kombinasi yang menawarkan rasa baru namun juga mampu memberikan rasa hangat bagi pengunjung resotel selama musim liburan sekolah. Inspirasinya kebetulan saya habis keliling Nusantara. Kemudian pernah di Padang, kemudian di Bali juga. Nah, masuk ke Malang ini agak sedikit dingin gitu. Kami coba untuk meng-create menu-menu yang memang belum ada di daerah-daerah lain gitu. Kombinasi antara Italia sama Nusantara gitu. Selain menu khasin, apa yang menjadi ciri khas di hotel ini? Yang menjadi ciri khas juga kami menyiapkan menu food sharing atau menu berempat. Food sharing itu jadi menu makan untuk berempat. Yang paling favorit di sini adalah chicken barbecue. Kemudian ada juga kebab. Kebab kami kebetulan di buffet juga bisa. Bisa jika di sini juga ada kebab gitu. Dan ada juga kami siapkan seafood Mongolian barbecue. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30. Waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya. Saya Abdul Muis dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.